grup itu apakah boleh satu grup atau lebih dari satu grup itu yang pertama kemudian dalam satu grup itu dibatasi tidak minimalnya berapa anak atau berapa siswa kemudian mengingat kami guru tingkat dasar dan di sekolah kami itu anak-anak itu mengenal laptop itu belum begitu paham apakah dalam satu grup itu nanti anak-anak itu nanti otomatis kalau tingkat dasar kami itu kan kami yang akan membuatkan tetapi kendalanya adalah tidak semua anak itu bisa laptop laptop Nah apakah dalam satu grup nanti untuk anak-anak kami boleh hanya yang bisa laptop pada kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai edit edit modu untuk murid tadi Pak itu bagaimana cara mengeditnya untuk nama kelas awal dan kelas akhir itu tadi kemarin siang kan kami buat tapi kayaknya kelas awal dan kelas akhir itu tidak pas kami mengeditnya tapi belum paham cara mengeditnya mohon penjelasannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya banyak sekali pertanyaannya Bu Sulitiawati ya nanti mohon kalau ada yang terlewati nanti diingatkan ya yang pertama untuk grup jadi kami untuk dibuat satu kelas untuk satu grup nah apakah dalam satu grup itu dibatasi jumlah siswanya kita tidak perlu membatasinya pokoknya jumlah siswa yang ada di dalam satu kelas itu disarankan untuk bergabung dalam satu grup tidak perlu dibatasi hanya 10 atau hanya 20 tidak Bu karena edmodo sendiri dalam satu grup itu dia mampu menampung sampai seribu sebenarnya tapi untuk memudahkan kita melayani siswa kita per kelas sebaiknya dalam satu sekolah kalau kita mengajar 5 kelas ya kita bikin 5 grup nanti masing-masing kelas bergabung pada grup masing-masing itu untuk jumlah grupnya kemudian yang minimal isi grup gimana Bu Sufya dalam grup itu minimal berapa orang oh iya dalam grup itu minimal berapa orang minimal satu orang juga bisa maksimalnya maksimalnya seribu jadi itu jadi intinya dalam satu kelas kan tidak ada yang lebih dari 40 mungkin ya saya tidak tahu di daerah lain kalau di kami ya maksimal itu 35 satu kelas dan itu bisa masuk dalam satu grup dan itu bisa kita kontrol itu kemudian yang berikutnya itu masalah mengedit nama ya tadi pertanyaannya rentang rentang Pak rentang kelasnya rentang supaya dia rentang edit edit mode untuk murid tadi kalau untuk kelas awal dan kelas akhir itu kan sepertinya tadi kami salah bukan kelas awal Bu nama awal dan nama akhir ini nama grup atau identitas itu nama-nama ya oke mohon maaf Bu saya tanya dulu mengedit nama anak ibu sudah bisa mengedit nama ibu sendiri sudah bisa cara mengedit nama akun guru bisa lewat pengaturan lewat pengaturan untuk anak juga sama ini sama terima kasih terima kasih